Kuliah itu nomor siji gaya nyenang no ibukmu Dan nek awakmu nyenang no ibukmu, nyenang no bapakmu, nyenang no keluargamu Allah senang na awakmu, kok awakmu digampang no masa depannya Jadi kuliah itu tidak tergantung apa yang datang ke kamu dari dosen dan kampusnya Tapi tergantung kamu mencari apa Kalau kamu mau mencari ilmu, keadaan apapun akan ada ilmunya Anda itu jadilah murid-murid itu orang yang punya kehendak untuk mencari ilmu Kalau kamu mencari ilmu, dimana saja bisa, apalagi di kampus Jadi ilmu itu tidak terbatas jumlahnya, dimana saja sangat banyak Jadi saat ini yang penting akurasi tujuanmu, wasilah dan goyahnya itu Ibu itu segala-galanya, dibawa Allah itu nabi terus ibu Ibu itu untuk mencari ilmu